Halo Sobat Kreatif, jumpa kembali bersama saya di channel kreatif kita ini Nah pada kesempatan di video kali ini guys Kita bakalan memanfaatkan sebuah wadah rokok bekas seperti ini Menjadi sebuah barang yang pastinya sangat bermanfaat sekali Yang kalian pernah buang bungkus rokok ini Pasti menyesal seumur hidup teman-teman Pokoknya nanti ini sangat bermanfaat Dan jangan sampai tetangga kalian tahu teman-teman Langsung saja guys Seperti apakah tutorialnya Mari kita lihat sama-sama di tutorial ide kreatif yang satu ini Oke teman-teman langsung saja Pertama-tama disini kita menyiapkan beberapa bungkus rokok bekas Disini kita menyiapkan 1, 2, 3, 4, dan 5 buah wadah bungkus rokok bekas Seperti ini ya teman-teman ya Jadi jika kalian membuang benda ini Pastikan menyesal setelah nonton video ini Jika sudah kita menyepakkan beberapa wadah bungkus rokok alias 5 bungkus tadi Langsung saja kita eksekusi Pertama kita akan membersihkan dari plastik yang ada di luar bungkus rokoknya Lalu kita buka seperti ini Kita buang juga bagian kertas yang ada di dalam bungkus rokoknya seperti ini Sehingga bagian bungkus rokok auto bersih seperti ini Lalu kita ambil lagi seperti tadi Kita buang bagian plastik luarnya Lalu kita ambil bagian jeruannya seperti ini Nah terus kita lakukan berkala untuk keseluruhan dari bungkus rokoknya Seperti ini ya teman-teman ya Oke guys Nah jika semua bungkus rokok sudah kita bersihkan Langsung saja kita lanjut Langkah berikutnya Kalian menyiapkan sebuah lem bakar seperti ini ya Atau bisa disebut juga lem lilin teman-teman Langsung saja kalian ambil 1-2 bungkus rokok seperti ini ya Lalu kita akan merangkainya teman-teman Nah disini langsung saja kalian bisa mengasih sebuah lem di bagian dari bawah bungkus rokoknya ya teman-teman ya Seperti ini kita kasih lem sedikit saja Oke mantap Setelah itu langsung saja kita tempelkan di bagian atas bungkus rokok yang ada seperti ini Nah jadi prosesnya ini kita tumpuk-tumpuk ya teman-teman ya Yang satu dari bawah kita masukkan ke atas Yang atas kita masukkan ke bawah lagi Nah seperti ini hasilnya Mantap kan Jika sudah kita ambil 1 bungkus rokok lagi Kita kasih lem bagian dalamnya seperti ini Setelah itu langsung saja kita tinggal pasang lagi seperti ini Pokoknya kita rangkai terus ketika 5 bungkus rokok tadi bisa menyatu dan mencampur menjadi 1 buah bagian teman-teman Kita kasih lem lagi seperti ini Lalu kita tambahkan lagi wadah bungkus rokoknya Oke sudah 4 potong ya Sekarang kita tinggal 1 lagi sambungan Kasih lem lagi Lalu kita tinggal tempelkan lagi seperti ini teman-teman Mantap kan Oke guys jika sudah langsung saja kita tinggal merapikannya ya teman-teman ya Nah sudah hampir mantap ini pokoknya kita rapikan seperti ini Jika sudah langkah berikutnya disini hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Berbentuk seperti segi 5 ya guys ya Mantap Jika sudah kita fokus ke bagian ada yang ada di atas ini ya bagian kepala wadah rokok Kita bakalan lem seperti ini ya ke bagian badannya teman-teman Nah kita tempelkan semua bagian Jangan sampai ada yang goel-gawil teman-teman ya Kita ambil yang bagian sisi satunya lagi Lalu kita kasih lem bagian bawah dan tempelkan Hal ini kita lakukan secara terus menerus sampai semua bagian kepala bungkus rokok bekas tadi bisa terkasih lem Oke mantap guys Nah jika sudah hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Mantul seruntal-seruntul sekali bukan Nah jika sudah langkah berikutnya disini kalian menyiapkan sebuah kardus bekas seperti ini Atau kertas karton yang agak tebal seperti ini Biasanya digunakan buat bungkus-bungkus jajan-jajan saat tahlilan itu logis ya Mantap kan Setelah itu langsung saja teman-teman nanti kita akan menaruhnya di atas bagian seperti ini Nah mantap kan Kita taruh seperti ini fungsinya untuk mengemal teman-teman Nah untuk bagian gambarnya kita menggunakan sebuah polpoin seperti ini teman-teman Nah fungsinya untuk menggaris supaya kita membuat sebuah garis sekitsa seperti ini teman-teman Jadi kita tinggal mencorek-corek saja sesuai bentuk dari bungkus rokok bekasnya tadi teman-teman Kita tinggal corek-corek seperti ini saja teman-teman Oke mantap guys Nah jika sudah bakalan berbentuk sekitsa gambar seperti ini Jika sudah langkah berikutnya langsung saja markitong Mari kita potong menggunakan sebuah gunting seperti ini Nah kita tinggal mengikuti sesuai sekitsa gambar yang sudah kita buat ya teman-teman ya Oke mantap sudah hampir selesai ya Dan jika sudah selesai hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Mantap sekali bukan Wow bagian dari kertas kartonnya tadi sudah berbentuk seperti wadah bungkus rokok yang sudah kita buat tadi Setelah seperti ini langsung saja kita ambil bagian dari wadah bungkus rokoknya Lalu disini kita tinggal mengasih sebuah lem ke bagian dari atasnya seperti ini teman-teman Jadi bagian lem harus rata ya untuk pengasihannya bagian dari luar dan dalam seperti ini Jika bagian sudah kita kasih lem langsung saja kita tinggal tempelkan saja bagian kertas kartonnya Sehingga bagian dari bungkus rokok akan tertutup seperti ini Wow mantap sekali ya teman-teman ya Oke Nah jika sudah seperti ini guys langsung saja kita tinggal meratakan dan kita agak tekan-tekan Supaya kualitas lemnya bisa menempel dengan benar teman-teman Oke guys nah jika sudah hasilnya bakalan seperti ini Bermodelkan dari bungkus rokok bekas tadi Kalian bisa membuat sebuah wadah yang sangat estentik banget teman-teman Wow ini benar-benar sangat mantap dan bisa digunakan sebagai beberapa alat teman-teman Misalkan sebagai asbak rokok juga oke Sebagai wadah tempat kecil-kecil peniti atau peralatan macak juga oke Buat wadah uang juga oke Pokoknya ini sangat serba guna Saya sarankan kalau digunakan buat wadah utis itu teman-teman Buat kotoran rokok itu Itu untuk mengetap-mengetapkan rokok Anda dijamin mantap teman-teman Mantap sekali ya Bermodel dari wadah rokok bekas tadi kita bisa membuat sebuah asbak rokok Yang pastinya sangat mantul sekali Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini teman-teman Sub indo by broth3rmax